Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jadi kalau penjelengan apakah bersyukur atau tidak indikatornya itu kalau penjelengan kata ngeresuloh berarti syukurnya hanya ada di mulut di mulut, di hatinya tidak tembus pokoknya monggo kita sami-sami bersyukur yang tembus ke a, ke hati kerosol tembus kerosol makanya kita teruskan lagi apa yang disampaikan oleh kusti Allah ke kita ini, ya dalam rangka itu meningkatkan rasa syukur kita, rata hadis bin ni'mah kita a'udzubillahimina syaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim inna ini boleh dibaca panjang inna inna, anak inna arsalna kabil haqq bashirau wana zira wala tusalu an ashab bil jahim kan itu nge, minggu yang lalu kita sampai kepada kotbayyanal ayati likau mi yu klinun tanda-tanda kebesaran Allah lewat pertunjukan dari ayat-ayat kebesarannya itu hanya berlaku penjelasannya itu bisa diterima bisa dijadikan pedoman bisa dijadikan way of laib kita kalau kita itu yuk klinun benar-benar yakin 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 itu mulai dari mengerti memahami menghayati dan mengamal mengamalkan itu indikator yakin itu pertama mengerti ya dijelaskan oleh ahlinya sehingga ngerti gak sing pecotot karpe dewe dewe-dwe sudah jelas ada patoannya ya walatakum malaysa bikih biay ilmun ada penjelasannya ada ilmunya nah setelah memahami mengerti oh ngerti setelah mengerti dihayati kandos pundi penghayatannya setelah dihayati di diamalkan makanya dulu itu kan ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ada P4 dulu alhamdulillah produk P4 insya Allah baik-baik anak-anak kita tahun 80-an tak dimasuk kepada era reformasi P4-nya dihapus tinggal pahpoh pelanga pelongo itu yang kita khawatirkan sekarang singkatakan pahpoh pelanga pelongo P4 juga sama kan P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila pahpoh pelanga pelongo sering saya sampaikan ke mahasiswa ke anak-anak jadi kalau kamu tidak mengerti tidak menghayati bahaya akibatnya inna arsalna ka inna satune insun insun kususnya Allah ini arsalna wismutu insun Allah ka in panjenengan syiro kanjen nabi Muhammad panjenengan kaknya panjenengan kenapa karena kaknya kanjen nabi Muhammad insun insun nah problemnya problemnya katakaknya sekarang ini katakak ini kalau kanjen nabi sampun sedo karena fisiknya dibatasi oleh umur sekarang penerus ini pun Rasulullah sinten penerus ini pun Rasulullah ini pun sinten nah sintennya ini sekarang multi tafsir ada yang mengatakan al-ulama warosatul ambiya alaikum bis sunnati wa sunnati hulafai roh roshidin aman kemudian dalam al-quran juga ada istilah walian mur mursidah nah itu dalam al-quran surat al-kahbi makin nanti jadi kaknya disini kalau kanjen nabi wafat secara fisik maka ilmune kanjen nabi yang berhubungan dengan dakwatul islam ilayaw milqiyamah masih ada penerus penerusnya termasuk penjenengan semua ini kan termasuk penerusnya dari nopo sing didawuh akan kali kusti Allah kandematan kanjen nabi Muhammad s.a.w. monggo jadi tutur itu jangan menggurui tetapi niatilah dalam rangka yaitu supaya penerusan kanjen nabi walaupun memang ada menurut kelompok tasawuf penerus rasulullah itu para mursid mursid ini orang pilihan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu menurut orang ahli ilmu ya yang jadi penerus rasulullah ulama makanya ketika itu maka ajaran islam itu dipormat ke dalam empat priode pertama yaitu daurut nulunjulil wah wah yang sudah sampaikan minggu yang lalu yang kedua daurut tasri dimana yajaran islam diproses menjadi sumber kehidupan pedoman kehidupan nah kita ini sekarang dalam rangka bagaimana rasulullah niteni ketika beliau mendapatkan dawu untuk disampaikan kepada umatnya dalam surat al-Baqarah sampai ayat seratus berapa ini seratus dua puluh dua puluh satu itu masih menjelaskan kepada tiga klaster umat manusia yang berhadapan dengan rasul ketika rasul itu mendapatkan perintah satu kelompok umatul mutakoddimah umat-umat terdahulu umat terdahulu itu diwakili oleh yahudi dan nasroni yang kedua umatul yang hadiroh yang dianggap umat yang menyatu kehadirannya dengan keberadaan rasul yaitu siapa kafirul mak maka kufarul a a a orang-orang kafir orang-orang musrik ayatnya menjelaskan mereka-mereka seperti apa al-ladina minkoblihim dengan yukalimonolo itu kan itu al-kazalika yukal l-ladina minkoblihim itu bagian dari jadi ada tiga cluster itu nah kemudian yang keempat setelah dakwah ini berjalan dengan baik rasul diterima step by step man by man karena akhirnya menjadi umat rasulillah secara spesifik koyok nopo gambaran ini pun umat rasul rasulullah arsalnaka dengan apa rasulullah membawa bekal diutusnya itu diutusnya itu dalam bahasa yang lain rasul atriza bilhakki dengan gabeto kebenaran makanya mudah-mudahan para ulama para kiai para mubalek menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan agama itu dengan hak dengan benar walaupun pernah juga terjadi antara pembimbing murbiun mursidun nasihun tapi juga ada provokator hati-hati sebab apa namanya antara dakwah yang bermuara kepada murbiun mendidik rohani mursidun membimbing nasihun pemberi nasihat kamilun dia berperan untuk menyempurnakan keberagamaan kita tetapi dibalik orang yang berkarakter seperti itu ada juga yang berkarakter seperti nah itu kaum munafik kaum munafik itu sudah ada semenjak zaman rasul jangan dikira orang munafik itu hanya ada sekarang tidak zaman rasul pun diantara sekian banyak yang pura-pura taat kepada rasul ada juga orang munafik indikatornya seperti apa begitu rasul sakit mulai apa saling melihat kesempatan begitu beliau wafat muncul apa namanya tukaran jadi tukaran itu penyakit yang ada semenjak zaman nabi ada jadi bukan sekarang saja orang tukaran oke zaman rasul begitu wafat tukaran tukarannya dimana di sakipah bani saidah sampai sekarang ada sakipah bani saidah itu mereka jambangan mereka kalau panjengan pengen sumerap sekarang jadi taman ya sakipah bani saidah itu jadi taman panjengan waktu di madinah mampir gak ke sakipah bani saidah kalau buatan mampir bilhaki betok kebenaran ayo bilhuda tegese kanjeng nabi ini betok hidayah makanya ketika kita berbicara hidayah di ayat-ayat awal hidayah itu wujudnya nopo rasulun wakita wakitabun hidayah itu wujudnya kanjeng nabi dan al-qur al-qur makanya kan ada hadis tarok rupi kum am roini itu yang disurang sering sampaikan bilhaki dengan cara apa rasul membawa isi kebenaran itu dalam rangka apa basiron hal nyampe akan kabar gembira jadi basiron menyampaikan kabar gembira kanjeng 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 wong ajabah kanjeng badani sokosiman ilaihi maring barang hak dengan apa basironnya biljanati dengan dijamin masuk suar suar masuk kebahagia jadi kuncinya kalau panjeng ingin bahagia dunia akhirat ya gak usah pola-pola ikuti saja kata gusti Allah di dalam Al-Quran untuk memberikan jaminan kalau kamu cinta kepada gusti Allah ikuti saja nopo-nopo sing di praktekno kali rasul dan Alhamdulillah menurut teropong zaman rasul rasul pun sudah memberi gambaran insyaallah nanti islam ini akan menjadi mercus suar dunia kalau pusatnya sudah di timur di timur ini jadi perdebatan ternyata ada yang mengatakan dari Indonesia makankah sudah disering sekarang mulai di di facebook dan di youtube kalau dunia islam itu berapa akan memancarkan kejayaannya kalau islam itu dimasuk ke dalam pengelolaan orang nusantara maka muncul istilah islam nusantara segala itu sebetulnya karena memang ada hadis yang memberikan isyarat islam akan bersinar di akhir zaman kalau sumbernya sudah berada dari timur timur itu dianggap ada yang menafsiri indonesia tapi wawahu alam kapan makanya mudah-mudahan mawan keturut keturutan predictable sesuatu yang diprediksi menowo masa depan kadas matan itu wanaziron mamparing kabar yang menyakitkan yang menyusahkan kabar basiron itu kabar bahagia naziron itu semacam kabar yang nakut nakuti jadi rosul itu membawa janji dan ancaman al-wakdu walwa walwa'in nah konsep al-wakdu walwa'in ini dikembangkan secara teori oleh yang kelompok pemikir keagamaan yang bermazhab mu'tajilah ada istilah mu'tajilah kita ini gak usah ini lah gak usah terlalu sing aneh-aneh ada mu'tajilah ada khawarid ada jabariah ada kodariah ada ahlus sunah wal jama'ah nah itu kalau pengen nyumerapi indikator dari kelompok-kelompok itu ya diskusi bu arenanya itu arena diskusi pun ngatos arena pengajian ruh istiqomah kandus ngeteniki jadi mazhab tauhid juga ada mazhab bikih juga ada mazhab tasawuk juga ada jadi panjirangan pun kaget dalam islam ini ketika era daur istihad nah dimana ajaran islam masuk ke dalam arena istihad para ulama maka munculah namanya mazhab mazhabul islamia ada madzahif fil fiqh ada madzahif fil akidah ada madzahif tasawuf nah itu jadi masih banyak pak jalan yang harus kita pelajar pelajari untuk apa manfaat dari sekian mazhab mazhab itu dalam rangka bagaimana kita memahami bahwa perjalanan sejarah umat manusia semencacaman rusul ngakas saman nikah itu mengalami ada perubahan hukum di mana si kondom situasi kondisi dan domi sili berpengaruh terhadap pendapat seseorang jadi biar luas wawasan itu biar gak sempit gak bener merasa bener karpe dewe dewe makanya butuhnya ilmu itu disitu makanya darul istihad ayat darul ilmiah dimana umat islam mengembangkan keilmuan wah itu luar biasa setelah itu karena untuk masalah maddha hibul fikhiyah maddha dalam dan fikih masuk ke dalam daurut taknin dimana masa setiap ajaran islam itu masuk ke dalam pedoman formal dimana komunitas populasi umat islam itu berkembang contoh di indonesia ada undang-undang perkawinan dulu ulama-ulama kita sebelum ada undang-undang perkawinan secara formal oleh negara maka dasar orang menikah itu mengikuti pendapat para u ulama yaitu apa yang penting ada calon manten loruh itu kan wali saksi ijab ijab kopul karena praktek dengan cara seperti itu kelakuan orang semakin brutal maka muncullah namanya kawin-kawin siri kawin-kawin yang tidak bertanggung jawab maka diatur oleh usulan butin pertama undang-undang perkawin butin ini wong lanang kalau kelakuan nengkoyongono nengkoyong nengkoyong duwe bojo nengkini duwe bojo sampai satu orang punya bojo lebih dari papat ada yang suolas ada yang karena pemahaman masna wasula saw rubah itu tafsirannya okeh ada yang mengatakan 2 tambah 2 pinten bu ditambah 3 tambah 3 pinten bu 4 tambah 6 berapa 10 ditambah lagi rubah 4 tambah 4 4 4 4 4 4 8 8 8 ditambah tadi sedoso jadi 18 maka muncullah banyak orang orang yang punya istri sampai 18 18 18 orang jadi kalau di madura ada yang pernah ditayangkan di tv sampai berapa itu nah terus yang kedua ada yang dihitung dikalikan 2 x 2 jadi ditambah 3 x 3 berapa 3 x 3 9 9 tambah 4 jadi berapa ditambah 4 x 4 16 sekarang dijumlah 16 ditambah 9 ditambah 4 20 berapa 16 ditambah 4 20 9 kan jenengan pernah ditayangkan di tv ada yang sampai 29 kan jadi gitu ada 3 ada lagi yang cukup 2 3 atau sampai 4 nah itu jenengan penafsi penafsiran tetapi saya yakin suami panjenengan ibu-ibu termasuk pahin khiptum ala ta'adilu bawah hidatan kalau suaminya bertanggung jawab insyaallah istrinya satu saja cukup kalau yang lebih dari satu itu punya kelebihan nah karena itu maka diusulkan untuk ada undang-undang perkawinan makanya pernah menjadi perdebatan tahun 74 itu kelompok ini yang tidak mengakui kawinan dasar hukum perkawinan itu monogami ada yang mengatakan dasar hukum perkawinan itu poliga poligami akhirnya diputuskan oleh para ulama yang kebetulan waktu itu NU masih jadi partai politik kemudian ulama-ulama MNU beristihad nah itu untuk bisa memperbaiki undang-rumusan rancangan undang-undang perkawinan hanya undang-undang perkawinan saja zaman sama perdebatannya luar biasa dan buku-buku yang terkait dengan bagaimana lahirnya undang-undang perkawinan nah biasanya dipelajari oleh anak-anak yang sekolah di IIN atau DU di UIN sekarang nah setelah itu lahirlah undang-undang nomor 174 nah ketika daurul istihan itu produk dari hasil istihan itu masuk ke darut taknin maka para ulama sepakat mazhabuna mazhabul hukumah aturan yang harus diikuti itu adalah pendapat yang sudah dijadikan panduan oleh negara karena apa karena hukumul hakim yang maul ikhtilaf putusan dari negara itu harus bisa mengakomodir untuk tidak terjadi banyak pendapat makanya setelah undang-undang itu efektif maka kawin-kawin siri dianggap pidana perkawinan ada ancaman yang ngoten serius itu makanya sekarang kita aturan perkawinan di Indonesia itu harus mengacu kepada undang-undang nomor 1 tahun 7 4 harus tercatat di KUA punya namanya akta nih akta nikah bukti autentik kalau kita itu betul-betul sudah melaksanakan perkawinan nah itu contohnya itu ada lagi yang lain apa banyak negara wajib melindungi pelaksanaan ajaran Islam secara baik bagi umat Islam umat Islam makanya undang-undang dasar 45 mengatur pasal 29 koyo opo umat Islam supaya terlindungi menjalankan syariatnya secara baik alhamdulillah di Indonesia ini sedikit banyak sudah diakomodir kepentingan umat Islam yang diadopsi oleh negara makanya Indonesia itu ada kementerian agama ada kementerian bukan kementerian bu kementerian kok kementeran kan repot kementerian agama ada KUA itu kan kementerian agama yang berhubungan dengan kita ini di tingkat KU KUA ada kemenang ada juga pengadilan agama ada perlindungan terhadap pelaksanaan undang-undang produk halal sudah ada undang-undangnya ada jaminan perilaku Islami di dalam berbisnis maka ada undang-undang tentang perbankan syariah dan segalanya itu nah itu era seperti itu dalam teori pelaksanaan hukum Islam namanya daurut taknin dan dimana proses pelaksanaan ajaran Islam itu ikut diatur oleh kebijakan negara negara karena apa karena umat Islam itu wajib punya negara itu jangan diremehkan sekalipun memang kadang-kadang diracuni orang-orang orang yang ambisi tidak bertanggung kalau terjadi seperti itu naziron ingatlah bahwa kanjeng nabi pun membawa ancaman kepada mereka mereka kepada siapa ancaman itu berlaku man kepada siapa saja lam yujib orang nyembadani seposi man ilahi maring barang hak jadi orang-orang yang tidak mau mempraktekan perbuatan yang hak maka diancam binari dengan manjing nerok neroko manjing itu masuk manjing dengan melebet itu berbeda ini alhamdulillah karena tidak puasa kita menikmati teh panas di pagi hari yang mati yang mati nubun ibu warbiasa walah tusalu lan ojo tumakon ojo tanya jangan banyak bertanya banyak bertanya dari apa atau kamu jangan bertanya kepada siapa min'an ashabil jahim kepada mereka mereka yang memang ahlu neraka nah ini sebetulnya ayat ini jenengan garis bawahi panjenengan pun berhubungan dengan orang-orang yang kelakuannya ora beci orang yang selalu berkelakuan ora gen gena pun makanya wongkang soleh rukun ono itu memang ayat ini kenapa kan ada tombone ati ikulimo sa warnane nge nopo mawan bu angen sa maknane nah kita ini ngaji tafsir jalan lain ini juga dalam rangka despundi panjenengan sa get maus quran angen angen sa maknane wongmocone awal orai oraiso diajak ngaji tam tam peng ngabel beling kan repot padahal alquran itu semakin banyak dibaca dan semakin banyak dipahami itu akan membuat membuat sesuatu kekuatan yang luar biasa jadi angen angen sa maknane terus nopo ma'aliku sholat benih lakon dan itu semuanya dasarnya ini hadis semua itu seperti maus quran itu ikrawul quran yakti yaumal quran yakmalkiamati syafian li as habih bocoy al quran karena apa kalau kalian selalu bocoy al quran yakti yaumal quran syafian li as habihi suatu ke ketika ketika kita dalam hari kiamat itu di kuyoko disik syafat jaman al quran itu yang akan menolong kita atau nawiru buyutakum bis sholah wakiru atil quran terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan banyak membaca al quran cowi panjengan masuk ke rumah yang biasa dibacakan ayat al quran ditempat ngaji al quran itu seje rosone seje dalam bahasanya auranya beda ada auranya coba rumah yang tidak pernah disolat tidak pernah moco quran sama walaupun mewah rumahnya makanya ketika fadilatul quran itu ada kitab namanya fadilatul quran itu kalau jendengan sering-sering moco surat al-baqoro saja di rumah insyaallah rumahnya terbebas dari hasutan setan penghuni seta setan tidak akan gelam menghuni rumah jeneng jeneng panjen rumah itu jangan dikira bu hati-hati rumah itu suwung telung dinomawan kalau tidak ada yang ngejogel biasanya dimasuki iblis dimasuki setan dimasuki genderwo rumah yang apalagi bangun rumahnya dari barang haram jadi kalau panjen bangun rumah itu jangan mikir mewah dengan cara-cara yang tidak benar lebih baik sederhana tapi dengan rizki yang halal insyaallah hidupnya membuat rumah inah baiti janati bukan baiti menarik walaupun mewah yang harganya itu tadi malam saya baca tulisan ada rumah di dunia itu yang 11 rumah yang harganya triliunan yang paling mahal itu 41,236 triliun bayangkan itu yang paling mewah bahkan rumah-rumah artis di kita itu sudah ratusan mil miliar hargane tetapi kalau itu panjendengan ini gak usah sing mewah ini kalau bisa disumbangkan saja ke masjid rumah panjendengan sederhana saja insyaallah akan menjadi membana masjid dan bahkan kalau kamu bangun masjid insyaallah gusti Allah akan membangunkan rumah mewah di surga nantikan nah itu makanya panjendengan pun ngantos kumpul kali tiang-tiang singboten gen menurut tuntunan sasara yuh syarunas ma'aman yuhib bohum kata Rasulullah menusuh itu nanti akan dikumpulkan dan di dunia juga begitu hemistrinya itu orang jahat dengan orang jahat laki orang baik insyaallah ketemu dengan orang jahat itu hati-hati tapi bu kalau panjendengan kumpul dengan orang yang boten genah kata Rasulullah suuluhuluk yu'di ahlak yang jelek itu yang nulari makanya disini walah tusaluan ashabil jahim kamu jangan sekali-kali ya kumpul takon pinakonan dengan orang-orang yang kategori ahlu nari jahim disini adalah orang-orang ahli neraka yaitu orang-orang yang memang tidak beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. sedangkan kamu wahai rasul inama alaika pastine panjendengan kanjeng Nabi Muhammad yaitu al-balagu tugasnya panjendengan itu adalah menyampaikan berdak berdak tapi ini awalnya seperti itu ditelatai ini makanya Nabi itu orang yang paling hebat gak pernah punya sakit hati gak punya penyaden orang yang mau membunuh kepada beliau saja sampai ketika depan pedangnya sudah di apa sudah di tetapi Rasulullah tatak karena yakin dibalik Rasul itu waladi nabi apa waladi napsibi biyadi de bidat yang aku dalam genggamannya kata Rasul siapa namanya dasur akhirnya pedangnya jatuh termasuk sopian akhirnya orang-orang seperti itu melihat bagaimana akhlakun Nabi bagaimana amaliyatur Rasul akhirnya hatinya itu tergerak untuk beriman kepada panjang nah ketika orang itu tergerak beriman kepada panjang Nabi walaupun tadinya membenci sampai melukai Nabi tidak ada ini tidak ada sedikit pun untuk balas dendam bahkan selalu berdoa Allahumahdi kaum fainahum layak lamu mahatan nah itu walang taruto nah ini ini kesimpulan dari sekian penjelasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan dua karakter dari klaster Yahudi dan Nasroni Gusti Allah mempertegas walang taruto lan selawase ora bakar rido angka dumateng panjenengan kang jana Muhammad sopo al yahudu orang-orang Yahudi walana sorolan ora bakar rido salawase wahai kangjin nabi sopo an nasoro orang-orang nasro hatta tatabi sehingga podo manut panjenengan kangjin nabi milatahum ing agamani pun yahudi lan nasro pasro disini mulai muncul apa nama strategi kompetisi untuk saling mengkapir mengkapirkan kembali orang-orang yang sudah beriman kepada rasulullah kanjenengan Muhammad sallallahu alaihi wassalam bacalan jadi lan itu bukan hanya pada masa nabi saklawase makrim saklawase ilah yaum milki tiama oleh karena itu panjenengan pun ngantes ini berarti sekadari dulu sampai sekarang orang yahudi dan nasroni itu ada dan karakter orang yahudi dan nasroni itu selalu memusuhi rasul rasul nya nah sehingga kalau kita mau jujur jujuran walaupun orang yahudi itu nabinya nabi sinten nabi musa ya kan orang nasroni itu nabi isa pada hakikatnya kepada nabi isa nya juga bangkang kepada nabi musa nya juga bangkang kepada kanjen nabi Muhammad juga sama pul katakan kanjen Muhammad nah kalau pul disini kusti Allah midawuh midang kudumatan kanjenak nabi ngucapan jenengan ngucap itu halusnya mengendiko ya kul ngendiko panjenengan kanjen nabi Muhammad inna huda satuh ne tau hidayah iku inna hudawahi walhu huda sungguh hidayah Allah itu adalah petunjuk yang benar disini maksudnya hudawahi te ay al islamu tegasin agama is islamu hua utawi agama islam iku alhuda pitedah pitedah petun petunjuk wama adahu dola dola lun wamalan agama nopo mawon adahu sa'liane agama islam iku dola lun sesat dan menyesatkan makanya bersyukulah jadi begini bu kita jadi orang islam wajib disyukuri berarti ini sebuah hidayah dari Allah subhanahu wata tetapi ingat setelah masuk islam pun harus di preteli lagi islam dalam kategori pemahaman kelompok dan golongan sekarang yang kita ada itu kan itu jadi di era setelah daurut tashre masuk ke daurut istihad maka muncullah namanya mazhab pun ngantos keliru pilih mazhab itu pun ngantos keliru sebab apa rasul sendiri memprediksi satab tariku umati ala salasin was sabain nafir kotan suatu ketika agamaku umatku saja kata rasul itu akan terpecah sampai 73 golongan dan surat almuminun gusti Allah juga sudah memberi gambaran wa inahadihi umatukum umatan wahidah sebetulnya pada dasarnya umat islam itu umat yang satu tetapi bagaimana fatakotoum amrohum baynahum zuburo tetapi ternyata ada juga kelompok yang memperalat agamanya itu untuk dijadikan semacam egoisme sebagai apa nama sebagai ini sebagai karakter kelompok dan golongan kuluhis bim bimalai daihim parihun akhirnya setiap kelompok dan golongan itu akan membangga banggakan di dirinya merasa paling benar dewe kalau sudah terjadi seperti itu paderhum pigom rotihim hatahin kalau kita terjebak kepada kondisi pengegoan atau pengakuan kelompok dan golongan maka kita ini sebetulnya kata Agusti Allah padarhum pigom rotihim bahwa kita ini dalam keadaan sesat juga sebetulnya oleh karena itu waspo waspodo insyaallah kalau panjang dengan semua yang rajin istiqomah di masjid kebun sari ini insyaallah kita ini juga mencari pedoman tuntunan jalan mazhab insyaallah mazhab yang betul-betul sejalan dengan gendak Allah subhanahu wa ta'ala sejalan dengan apa dengan contoh dari roh rosu oleh karena itu ngapunten ini bukan pesatian niat menggurui oleh karena itu kalau ada hal-hal yang beda tetapi sifatnya itu sunnah pun ngantos diribut diributkan sebab sunnah itu purun monggo dilakoni kalau dilakoni rugi katanya Yai Paiso kan gitu namanya sunnah itu kalau dipraktekan beruntung kalau ditinggalkan rugi kan ngotong nah ilmunya beliau ini kita ini ikuti itu ya sehingga di masjid ini kita mengakomodir ya sholat subuhnya pakai kunut karena apa mazhab yang paling ikhtiat yaitu yang meyakini bahwa kunut itu bagian dari sunnah dalam sholat subuh tengah punten yang tidak kunut jangan protes karena apa karena hukumnya kunut itu sun sunnah bukan rukun oleh karena itu kalau yang betan kunut ya monggo tetapi ngapunten tidak bisa jadi imam di masjid ini karena apa karena masjid ini sudah di branding sholat subuhnya ikut yang sunnah pun kunut kalau suatu ketika kalau ada orang yang tidak tahu tahu-tahu ngimami nah kita ikuti ilmunya Buya Hamka Buya Hamka itu pernah suatu ketika ngimami di masjid yang pakai kunut beliau pakai kunut ketika ditanya oleh pendereknya no po panjenengan kan biasanya buatan patai kunut kita menghormati bahwa jamaah masjid ini pakai kukunut sama dengan imam syafi'i ketika imam syafi'i di Irak di Baghdad beliau tidak kunut karena menghormati penduduk Irak itu banyak yang tidak kukunut ulama dulu sudah memberi contoh seperti itu jangan diributkan nah itu ya begitu juga masalah hutbah hutbahnya ada yang pakai tongkat tidak pakai tongkat adan dua kali adan satu kali masjid ini mengikuti masjid yang jolat jumlah adannya dua kali apakah kalau harus diubah jadi satu kali adan satu kali dan adan dua kali itu adan yang wajib itu memang satu kali yang dua ini atas inisiatif Usman bin Afan itu karena apa karena ketika jaman Usman orang-orang yang mau sholat jumat ini sudah mulai lah laleng sehingga sewaktu sholat jumat sudah adan pun banyak yang gerudu gerudu baru dah datang kan nah itu ngapunten makanya maka muncullah para ulama hati-hati oh datang pertama dapat kunto datang berikutnya dapat kambing datang berikutnya dapat telur puyuh akhirnya yang paling akhir bewe orang dapat obo obo ngapunten jadi enak kalau kita ngapunten jadi disini kita mengikuti mazhab yang sholat jumatnya adannya dua kali yang sholat subuhnya pakai kunut kalau panjang buatan pakai kunut monggo gak apa-apa berjamaah kepada imam yang pakai kunut gak apa-apa tetap sah dan sama-sama juga kategori mendapatkan 27 paha pahalanya tetapi jangan kalau gitu nah itu ngapunten begitu juga masalah ini masalah budu tempat budunya juga mengikuti mazhab yang hati-hati ada kolamnya makanya kolam itu dalam rangka supaya mau masuk masjid kondisi sikil kita betul-betul suci oleh karena itu kolamnya ini juga alhamdulillah tiap hari dikuras ya walaupun ibu-ibu yang tua ya pun ngantas lewat kolam khawatir terple terpleset karena kita ini belum ini mudah-mudahan kalau nanti renovasi masjid kita jika menyediakan jalan kange orang-orang yang dipabel dipabel itu yang kondisi fisiknya belum sempurna begitu juga kursi ini disiapkan kursi kange tiang-tiang sing solat leng leng cuman di bawah wilayah ibu-ibu kok gak ada kursinya ini ada ya jadi karena apa karena kita itu jagani mudah-mudahan kedepan masjid kita bisa semakin sempurna semakin sempurna ibu-ibu boleh gak sholat jumat boleh bu tidak dilarang hanya saja masjid ini kalau ibu-ibu sholat jumat laki-laki tidak kebahagiaan tempat tempat apalagi sholat sunah itu bagi ibu-ibu tidak ada perintah kalau suatu ketika musjud ini sudah tingkat insyaallah ibu-ibu mau sekali-sekali sholat jumat mau cuman mendapat sholat jumat ini untuk ibu-ibu ada tiga kategori pertama ibu-ibu sama seperti orang laki-laki tidak perlu iada sholat ada yang kedua boleh apa harus iada sholat du-duhur karena tidak ada perintah karena apa kaedahna al-aslu fil-ibadah at-tahri asal dari melaksanakan ibadah itu memang diharamkan artinya kita jangan mempraktekan ibadah itu dengan ngarang ngarang man amilah amalan laisa alaihi amruna bahwa rod rodin hadisnya sinten mawan yang mengamalkan tuntunan ajaran islam ngarang-ngarang tidak ada dasar nasnya tidak ada tuntunan dari para ulamanya insyaallah rodin perbuatan itu ditolak ngoten makanya ada istilah sunnah dan bid bid ah ngoten kelanjutannya seperti itu nah dalam rangka apa supaya inal hudawahinya itu kita sempurna bahwa agama islam yang kita praktekan ini adalah agama islam yang walhu walhuda agama yang memang betul-betul pituduh saestu ngoten seleseng walain tabak tahwahum nalakasya antinya manut kepada hawa nafsu kalian yang insyaallah kita teruskan besok pagi jadi kita sampai tuntunan 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 islam yang tuntunan islam yang ekstrim orang wanita tidak boleh bahkan diremehkan maka pada tidak benar justru islam lahir memuliakan orang wanita bersyukurlah ibu-ibu jadi wanita karena penjenengan ini adalah orang yang diposisikan istimewa dalam islam karena apa almar atu ibadul bi orang perempuan itu tiangnya negor satu saja ada wanita solihah dunia ini ten apalagi ini lebih dari 10 orang solihah semua insyaallah semakin ten ada yang mau tanya monggo ibu-ibu atau bapak-bapak sebelum kita tutup kalau tidak ada monggo kita sami-sami tutup al-fatihah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati